Kalian sudah makan banyak orang, kan? Benua naga hijau berbeda dengan Dongsuan. Alam abadi mistik sejati, alam abadi baksia, alam abadi yang murni, alam abadi bumi tengah, alam abadi kingming, alam abadi kunpeng, dan alam abadi naga bangga. Dari tujuh alam abadi ini, hanya alam abadi baksia, alam abadi yang murni, dan alam abadi naga bangga yang dikuasai oleh ras naga, sedangkan alam abadi kingming dikuasai oleh ras iblis. Tiga alam abadi yang tersisa dikuasai oleh umat manusia. Ketika Ningki berada di alam abadi sejati mistik, dia belum pernah melihat satupun naga tingkat tinggi, dan hal yang sama terjadi di alam abadi bumi tengah. Namun, dia telah mengobrol dengan Bosi di tempat terlarang primordial. Dia adalah seorang kultifator alam abadi yang murni. Di sana, setiap wilayah dikuasai oleh ras naga dengan skala berbeda. Ada istana naga kelas 1, istana naga kelas 2, hingga istana naga kelas 7. Kelas 1 adalah yang terlemah, sedangkan kelas 7 adalah yang terkuat. Tingkat 1 setara dengan lemba angin dingin di alam abadi mistik sejati, sedangkan tingkat 7 setara dengan kota leluhur keluarga Wang. Di alam abadi yang murni, ras naga dilahirkan dengan status lebih tinggi daripada ras manusia. Ningki bertanya pada Bosi mengapa dia tidak pergi ke alam abadi lainnya, seperti alam abadi mistik, untuk berkultifasi. Jawaban Bosi membuat Ningki merasa tiba-tiba mendapat pencerahan. Kita sudah terbiasa hidup di bawah ras naga sejak kita masih muda. Terkadang, mereka lebih aman dan lebih dapat diandalkan daripada ras manusia. Selama kita memberi mereka rasa hormat dan upeti tertentu, kita bisa berkultifasi dengan damai. Alam abadi yang diperintah oleh umat manusia, saya harus khawatir tentang para penggarap yang mencuri ramuan saya hari ini, dan besok, saya harus khawatir tentang para penggarap yang mengincar artefak mistik saya. Itulah yang Bosi katakan. Ningki tidak berkomentar. Baginya, Bosi sudah terbiasa dieksploitasi, dan seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi wajar. Misalnya, di alam abadi sejati mistik, dengan menggunakan kota leluhur keluarga uang sebagai contoh, upeti yang dikumpulkan setiap tahun dibayarkan oleh kekuatan tingkat rendah sedikit demi sedikit. Jumlah tertinggi tidak lebih dari 20%, tetapi di alam abadi yang murni, rasio upeti mencapai 70%. Misalnya, jika keluarga atau sekte Anda tiba-tiba memperoleh rejeki nomplok, maka hanya 30% darinya yang akan menjadi milik Anda, dan 70% sisanya harus ditawarkan kepada klan naga di wilayah hukum Anda. Jika kamu tidak memberikan upeti dan klan naga mengetahuinya, maka hanya akan ada satu hasil, kehancuran keluargamu. Jika itu adalah Ningki, dia lebih suka pergi ke klan manusia dan memperjuangkan sumber daya budidaya dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak ingin menjadi seperti babi atau anjing yang dilepaskan oleh klan naga. Ketika dibutuhkan, dia akan memakannya sesuai penuh. Tanpa disadari, dia hanya akan mengetahui bahwa dia telah mati ketika dia menjadi tumpukan tulang. Ini seperti merebus katak dalam air hangat. Alam abadi tiran bawah kebetulan berada di sisi lain alam abadi bumi tengah. Jika seseorang ingin mencapai alam abadi mistik sejati dari sana, seseorang harus melintasi seluruh alam abadi bumi tengah. Ningki membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk terbang ke perbatasan dengan kapal pemecah ruang angkasa. Tidak ada tindakan perlindungan antara 3 alam abadi klan manusia, tetapi alam abadi hegemoni bawah berbeda. Kapal pemecah ruang angkasa itu perlahan-lahan berhenti. Ningki berdiri di geladak dan dengan dingin memandang ke depan. Di sana, ada sebuah kota kecil. Penggarap yang ingin memasuki alam abadi hegemoni bawah atau kembali ke alam abadi hegemoni bawah harus melewati kota kecil ini dan melalui lapisan eksploitasi sebelum mereka bisa masuk. Itu hanya sebuah kota kecil, tapi Ningki sudah merasakan aura 3 pembudidaya Transcendensi Klan Naga. Di luar kota kecil, ada teknik terlarang yang ada di antara langit dan bumi. Kadang-kadang, burung terbang lewat, tetapi ketika mereka menyentuh teknik terlarang ini, mereka akan langsung terbunuh. Setelah menyingkirkan kapal pemecah ruang angkasa, Ningki memasuki kota kecil. Saat ini, sudah ada ratusan petani yang mengantri di sini. Ada total 3 tim, dan Ningki secara acak memilih 1. Para pembudidaya di dekatnya melirik Ningki dengan ringan dan tidak lagi memperhatikannya. Ketika hampir tiba giliran Ningki, beberapa petani lagi mendarat. Mata mereka menyapu kerumunan seperti kilat dingin. Ketika mereka melihat Ningki, mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka saling memandang dan diam-diam berbaris di belakang Ningki. Segera, giliran Ningki yang lewat. Berdiri di depan Ningki adalah empat anggota Klan Naga yang memancarkan aura tahap akhir alam kehidupan abadi yang samar. Mereka memiliki dua tanduk di kepala mereka. Mungkin karena mereka meremehkan penampilan Klan Manusia. Wajah mereka mengerikan dan menakutkan, tidak berbeda dengan Klan Naga. Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di alam abadi hegemoni bawahku? Seorang anggota Klan Naga berbicara dengan suara rendah teredam. Saya seorang kultifator alam abadi tanah tengah. Saya akan pergi ke jalur Shanghai. Ningki berkata dengan ringan. Tiket Shanghai. Mendengar kata-kata Ningki, banyak kultifator menunjukkan senyum mengejek di wajah mereka. Jalur Shanghai didirikan di alam abadi hegemoni bawa oleh master penciptaan daratan tengah untuk memilih murid. Biasanya, para kultifator yang bisa memasuki jalur Shanghai setidaknya berada di alam transendensi. Namun, Ningki memancarkan aura tahap akhir alam kehidupan abadi yang samar. Keberadaan seperti itu sebenarnya ingin memasuki Shanghai pas. Beberapa biksu di belakang Ningki sedikit menyipitkan mata, memperlihatkan ekspresi serius. He he, semut alam kehidupan abadi juga ingin memasuki jalur Shanghai. Lelucon yang luar biasa, seratus azure dragon crystal akan membiarkan Anda masuk. Bibir anggota klan naga membentuk senyuman menghina saat dia menjibir. Saya pikir mereka hanya membutuhkan 30 azure dragon crystal untuk masuk. Mengapa saya membutuhkan seratus? Ningki sedikit mengernyit. Mengapa? Jika Anda terus berbicara omong kosong, jangan pernah berpikir untuk masuk. Anggota klan naga melotot dan mengeluarkan niat membunuh. Aku akan memberimu seratus kristal azure dragon. Ningki tersenyum, mengeluarkan seratus kristal naga azure dan menyerahkannya kepada anggota klan naga. Itu benar. Sedikit keserakahan muncul di mata naga itu. Saat dia hendak mengambilnya, dia tiba-tiba membeku. Dia melihat lengannya patah di beberapa titik. Lengan yang terputus itu jatuh ke tanah sambil mengepul. Darah naga mengucur dari lukanya. Dalam sekejap, sekelilingnya dipenuhi bau darah. Aku akan memberimu kristal azure dragon, tapi kamu tidak punya tangan untuk mengambilnya. Bagaimana kalau ini? Gunakan tanganmu yang lain. Ningki mengangkat kristal azure dragon dan menunjukkan cibiran samar di wajahnya. Para pembudidaya di dekatnya segera jatuh ke dalam kekacauan dan mundur. Mereka memandang Ningki dengan kaget. Apakah orang ini gila? Dia sebenarnya berani menyerang klan naga di perbatasan. Bukankah dia takut dibunuh saat itu juga? Serangan musuh. Anggota klan naga dengan lengan patah sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang. Saat itu, semua anggota klan naga bergegas ke arahnya dan mengepung Ningki. 53. 48. Hah, 93. Ningki memandang kepala anggota klan naga dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Anggota klan naga dengan lengan patah memelototi Ningki dan membentak, semut rendahan, berlutut dan terima kematianmu. Klan naga memang lebih baik. Banyak sekali poin dosa, kamu pasti sudah memakan manusia yang cukup banyak, kan? Bibir Ningki sedikit melengkung. Anggota klan naga tidak mengerti apa arti poin dosa, tetapi mereka tahu bahwa semut di depan mereka berani memprovokasi mereka. Dia mendekati kematian. Anggota klan naga mengaum dengan marah dan menyerang Ningki bersama-sama. Cahaya pedang yang menyilaukan melintas. Para pembudidaya manusia di dekatnya menatap pemandangan di depan mereka dengan mulut ternganga. Anggota klan naga yang telah berlumuran darah dan dapat hidup setidaknya selama puluhan ribu tahun kini telah kehilangan semua tanda kehidupan. Kepala naga mereka yang sangat besar jatuh ke tanah dan darah muncrat dari leher mereka yang terpenggal seperti air mancur. 1272 Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 93 kristal pembunuh naga. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 71 kristal pembunuh naga. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 58 kristal pembunuh naga. Ding, selamat kepada tuan rumah. Serangkaian notifikasi sistem terdengar tanpa henti. Para pembudidaya di dekatnya memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Begitu banyak naga dari alam kehidupan abadi yang mati di tempat hanya dengan satu tebasan darinya. Bahkan klon tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka adalah manusia kultifator, mereka merasakan saling ketergantungan. Jika Ningki menyerang mereka, mereka mungkin akan terbunuh dengan satu tebasan, bukan? Tiga aura tiba dalam sekejap mata. Tiga naga yang bertransformasi berdiri dengan dingin di kehampaan. Mata dingin mereka menyapu mayat naga di tanah dan akhirnya mendarat di Ningki. Semut, apakah kamu ingin memulai perang dengan kami, alam abadi yang mendominasi? Salah satu naga yang bertransformasi berkata dengan dingin. Tidak perlu bicara dengannya, bunuh saja dia dan cari tahu dari mana asalnya. Lalu, kita akan mencabutnya. Bahkan jika dia berasal dari sage agung daratan tengah, dia harus memberi kita penjelasan. Dagingnya kelihatannya sangat harum. Aku ingin dada dan lengannya. Naga alam transendensi lainnya mengukur Ningki dengan rakus. Samar-samar semua orang bisa melihat air liur mengalir di mulutnya, memantulkan cahaya kristal di bawah sinar matahari. Kamu ingin memakanku? Mata Ningki menjadi dingin. Dia mengangkat pedangnya dan menebas naga alam transendensi. Sembilan juta hukum nomologis melonjak di sekelilingnya, menyebabkan ekspresi ketiga naga alam transendensi berubah. Roh tingkat suci. Kapan orang jenius seperti itu muncul di alam abadi daratan tengah? Tidak, kita harus membunuhnya. Ketiga naga alam transendensi langsung mengambil keputusan. Hampir pada saat yang sama, tiga bentuk dharma berbentuk naga turun dari langit dan menyerang Ningki dengan kekuatan yang menekan. Ledakan. HP Ningki turun sepersepuluh setelah dihantam oleh tiga pembangkit tenaga listrik alam transendensi secara bersamaan. Serangan ini menghasilkan total seratus juta HP. Namun, pedang pembunuh naga Ningki langsung menebas naga yang ingin memakannya. Naga alam transendensi langsung terbelah menjadi dua. HP naga jauh lebih tinggi daripada manusia, dan di alam transendensi, HP naga ini sudah mencapai satu miliar. Namun, pedang Ningki memangkas seluruh HP-nya, menyebabkan HP-nya mencapai titik terendah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan serangan Ningki saat ini. Pembunuhan instan. Naga karakteristik dharma mati di depan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Para pembudidaya di dekatnya tersentak dan menatap Ningki, tercengang. Ketiga kultifator di belakang Ningki, khususnya, memiliki pandangan ketakutan yang masih ada di mata mereka. Punggung mereka basah oleh keringat. Pergi. Ketika dua naga alam transendensi lainnya melihat ini, ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Mereka sebenarnya berbalik dan lari ke dua arah berbeda tanpa ragu-ragu. Dengan kecepatan mereka, Ningki tidak bisa membunuh keduanya secara bersamaan. Dia hanya bisa memilih salah satunya. Namun, pihak lain adalah seorang kultifator alam transendensi. Jika dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengejar mereka. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dia berjalan ke Baksia Celestial Rilem. Kejar dia. Kita berdua akan mencari bala bantuan. Saya. Jangan ganggu aku. Jika kamu ketahuan olehnya, katakan saja padanya dari mana asalmu. Dari tiga orang yang berbaris di belakang Ningki, dua di antaranya berbalik dan pergi. Hanya satu orang yang mengejar Ningki dengan wajah pucat. Keluarlah. Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Sosok Ningki berhenti di udara dan berkata tanpa menoleh. Tidak ada gerakan di belakangnya. Jika kamu tidak keluar, kamu akan berakhir seperti para naga tadi. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. B. Patriark B. Suan. Seorang pria muda muncul dari kehampaan dan dengan malu-malu terbang ke depan Ningki dan membungku hormat. Kamu adalah murid keluarga Wang. Ningki memandang pemuda itu dengan acuh-ta'acuh dan melihat atributnya. Wang Wu, kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir. Melihat usianya, senioritasnya seharusnya sama dengan Wang Wu. Ya, ya, saya Wang Wu. Saya dari halaman utama, cabang Patriark Wang Yan. Wang Wu menganggup cepat dan memperkenalkan dirinya. Dia tidak yakin apakah Patriark B. Suan ini akan membiarkannya pergi hanya karena dia adalah murid keluarga Wang. Lagi pula, ketika dia berada di kota leluhur keluarga Wang, dia mendengar bahwa kedua putra Wang Suanlong dibunuh oleh Patriark B. Suan ini. Bisa dibayangkan bahwa Patriark B. Suan tidak memperlakukan murid keluarga Wang dengan baik. Hanya dengan menyebut Wang Yan, Wang Wu akan lebih percaya diri. Patriark B. Suan setidaknya akan memberi perhatian pada Patriark Wang Yan, bukan? Oh, cabang Wang Yan. Ningki sedikit menganggup. Lalu kenapa kamu diam-diam mengikutiku? Jangan berbohong dan katakan yang sebenarnya. Jika tidak, bahkan jika Anda berasal dari cabang Patriark Wang Lin, itu tidak ada gunanya. Tentu saja aku tahu itu tidak ada gunanya. Bukankah Wang Suanlong adalah contohnya? Wang Wu diam-diam mengutuk dalam hatinya dan kemudian dengan ragu bertanya pada Ningki, Patriark B. Suan, tahukah Anda bahwa banyak orang telah mencari Anda? Banyak orang mencariku. Apakah karena pagoda Kun Su? Mata Ningki berbinar dan dia segera mengerti alasannya. Sepertinya Meng Tian Su benar-benar punya beberapa trik. Bahkan Suan Zen tidak bisa mengendalikan pagoda Kun Su, tetapi pagoda itu tersegel di tangannya. Ya, memang karena pagoda Kun Su. Wang Wu dengan cepat mengangguk. Pada saat yang sama, dia menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sepertinya rumor itu benar. Pagoda Kun Su diambil oleh Patriark B. Suan. Posisi Ningki di dalam hatinya tiba-tiba naik beberapa tingkat. Bagaimanapun, Ningki telah melakukan sesuatu yang bahkan tujuh orang suci di benua Azure Dragon tidak dapat melakukannya. Katakan padaku apa yang terjadi. Ningki mengerutkan ke Ning. Dia tidak ingin menjadi kambing hitam Meng Tian Su. Wang Wu terkejut sesaat dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Fakta bahwa Patriark Leluhur Mistik Utara bersedia berbicara dengannya berarti bahwa dia tidak akan dihukum karena mengikuti Patriark Leluhur Mistik Utara. Wang Wu segera merasa lega. Setelah itu, Wang Wu memberitahu Leluhur Mistik Utara segala sesuatu yang terjadi sejak Ningki meninggalkan kota Leluhur keluarga Wang. Pada awalnya, Patriark Suan Zen mengerahkan semua pembudidaya keluarga Wang untuk menemukan Patriark B. Suan. Bahkan kedua Leluhur, Wang Yan dan Wang Si, dimobilisasi. Ini awalnya masalah pribadi keluarga Wang, tetapi seseorang membocorkannya berita itu. Sekarang hampir semua penggarap di alam surgawi mengetahuinya. Bahkan alam surgawi lainnya pun telah mendengarnya. Wang Wu berhenti sejenak. Patriark B. Suan, aku khawatir berita ini akan menyebar ke seluruh benua Azure Dragon dalam waktu sekitar setengah tahun. Pada saat itu, selain Patriark Suan Zen, enam orang suci lainnya secara pribadi akan datang untuk menangkapmu. Patriark B. Suan, mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke keluarga dan mengembalikan Pagoda Kun Su kepada Patriark Suan Zen? Pagoda Kun Su tidak ada di tanganku. 1273 Apa, Pagoda Kun Su tidak bersama Patriark B. Suan? Wang Wu terkejut dan langsung mengira Ning Ki berbohong. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa Ning Ki tidak perlu berbohong padanya. Wang Wu bertanya dengan kaget, siapa yang memiliki Pagoda Kun Su? Ning Ki meliriknya dengan acuh tak acuh. Tidak ada gunanya bagimu jika kamu mengetahuinya. Wang Wu buru-buru berkata, tetapi sekarang, semua orang berpikir bahwa Pagoda Kun Su ada di tangan Anda. Bahkan Patriark Suan Zen pun berpikir begitu. Saya khawatir. Biarkan mereka datang kepadaku. Ning Ki terkekeh. Jejak kekaguman muncul di mata Wang Wu. Situasi yang dihadapi Ning Ki saat ini akan membuat kultifator alam transendensi lainnya menggaruk-garuk kepala dan menggaruk telinga. Namun, Ning Ki sangat tenang. Kemampuannya untuk mempertahankan ketenangannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sebagian besar pembudidaya klan Wang. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali. Ning Ki melambaikan tangannya. Mata Wang Wu berkedip dan dia dengan cepat berkata, Leluhur Patriark Bei Suan, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki seseorang untuk melayanimu? Apa yang kamu pikirkan tentangku? Mengapa saya membutuhkan seseorang untuk melayani saya? Kamu bukan perempuan. Ning Ki terkekeh. Mendengar itu, Wang Wu merasa sedikit malu. Tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, Leluhur Patriark Bei Suan, apakah ada yang harus kamu lakukan di alam surgawi Heksia? Saya telah berada di sini selama lebih dari seratus tahun dan saya sangat mengenal tempat ini. Saya rasa saya dapat membantu Anda. Oh, sebagai keturunan klan Wang, mengapa Anda tinggal di alam abadi tiran bawah begitu lama? Sedikit kecurigaan muncul di mata Ning Ki. Leluhur Patriark Bei Suan, meskipun saya adalah murid rumah utama, saya pernah menyinggung salah satu dari empat elit keluarga Wang. Sumber daya budidaya bulanan saya untuk sementara ditahan. Setelah itu, saya menggunakan koneksi saya dan ditugaskan untuk bekerja di rumah lelang yang dijalankan oleh keluarga ku. Wang Wu berkata dengan hormat, saya kembali ke keluarga saya untuk suatu urusan dan tinggal di sana selama sekitar tiga sampai empat tahun. Saat itulah saya mengetahui tentang Leluhur Bei Suan. Empat Kebanggaan Langit. Jejak senyuman muncul di mata Ning Ki. Empat jenius hebat yang disebutkan Wang Wu termasuk Wang Lan. Tiga lainnya tidak memiliki bakat Wang Lan dan hanya berada pada tahap peralihan dari alam fase hukum. Namun, para jenius seperti itu dianggap berada di puncak benua Azur Redragon. Keempat orang ini tidak tinggal di klan keluarga sepanjang tahun dan berkeliaran. Jika bukan karena Wang Lan secara kebetulan kembali ke klan keluarga untuk meminta ramuan naga langit tingkat sembilan, Ning Ki mungkin tidak akan melihat satu pun dari mereka. Dia memikirkan Wang Lan, Wang Saoxing telah ditekan oleh Sagi Agung Suan Sen. Dia pasti sudah mendengar beritanya, kan? Nenek Moyang, bagaimana menurutmu? Wang Wu memandang Ning Ki dengan gugup. Apakah kamu tahu di mana Baksia Si Kun berada? Ning Ki berkata dengan ringan. Baksia Si Kun. Wang Wu tercengang saat mendengar nama itu. Mungkinkah Leluhur Bei Suan ada hubungannya dengan naga terkenal di Azur Redragon Roll ini? Kamu tidak tahu. Ning Ki tersenyum. Saya tahu, saya tahu. Wang Wu dengan cepat berkata, Baksia Si Kun adalah salah satu dari tiga tetua ras naga Baksia. Dia ditempatkan di gerbang Laut San Hai sepanjang tahun. Kudengar dia telah diangkat sebagai murid pribadi oleh pencipta di baliknya. Gerbang Laut San Hai. Apakah Anda mengenalnya, Patriark Utara Mistik? Di jalur San Hai, seorang murid pribadi dari Master Penciptaan. Ning Ki sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Baksia Si Kun akan tinggal di Istana Naga Pangkat 7, tapi dia tidak menyangka dia akan menjaga alam Laut San Hai. Selain itu, dia adalah murid langsung dari ahli penciptaan di balik alam Laut San Hai. Apakah kamu tahu di mana gerbang Laut San Hai berada? Ning Ki berkata dengan tenang. Aku tahu. Aku akan memimpin jalan menuju Mistik North Patriarch. Ada sedikit kegembiraan di wajah Wang Wu. Ning Ki tidak hanya setuju untuk mengikutinya, tapi dia juga akan bertemu Baksia Si Kun, yang berada di Azur Redragon Roll. Wang Wu hanya melihat dua orang di Azur Redragon Roll seumur hidupnya. Mereka adalah sage agung Suan Zen dan leluhur Wang Lin. Satu bulan kemudian, di kapal pemecah ruang angkasa, Wang Wu telah lama berinteraksi dengan Ning Ki. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Mistik North Patriarch yang galak itu sebenarnya sangat mudah didekati. Patriarch leluhur, alam Laut San Hai ada di depan. Wang Wu menunjuk ke sebuah menara raksasa di kejauhan. Menara raksasa itu setidaknya berjarak 10 ribu mil dari mereka, tapi mereka sudah bisa melihat bentuknya yang kasar. Bisa dibayangkan betapa besarnya. Saya dengar ada 13 uji coba di alam Laut San Hai. Ning Ki tersenyum. Itu benar. Siapapun yang bisa melewati 13 ujian akan diterima sebagai murid pribadi oleh ahli penciptaan. Mereka setidaknya akan setengah langkah menuju alam penciptaan. Ada sedikit rasa iri di mata Wang Wu. Sudah berapa lama alam Laut San Hai ada? Berapa banyak orang yang telah melewati 13 ujian? Ning Ki tersenyum. Leluhur, jalur San Hai telah ada sejak lama. Kudengar 50 ribu tahun yang lalu, pagoda yang mengjulang tinggi ini sudah ada di sini. Para jenius dari seluruh benua Azure Dragon datang ke tempat ini, namun yang terkuat di antara mereka hanya mampu mencapai tahap ke-11. Kata Wang Wu. Oh, belum ada yang pernah lulus uji coba ke-13. Ning Ki terkejut. Wang Wu terkejut dan ragu-ragu. Melihat Ning Ki menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman, Wang Wu berbisik, dua orang telah lulus ujian ke-13. Siapa? Ning Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Patriark leluhur Wang Muting dan Patriark leluhur Feng Jiuxian. Wang Wu berbisik. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa ekspresi Ning Ki berubah. Nama Wang Muting dan Feng Jiuxian adalah nama yang tabu di keluarga Wang. Tidak ada yang menyebutkannya selama bertahun-tahun. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke alam Laut San Hai. Ning Ki tersenyum dan berkata. Wang Wu bingung. Mungkinkah tujuan leluhur Bei Suan pergi ke alam Laut San Hai bukan untuk lulus ujian? Apakah dia hanya mencari Baksia Si Kun? Tidak lama kemudian, kapal pemecah ruang angkasa itu akhirnya tiba di depan Sky Reaching Tower. Hanya ketika mereka sudah dekat barulah mereka bisa melihat betapa megahnya menara ini. Menara itu sangat besar sehingga ujungnya tidak dapat dilihat. Menara ini beberapa kali lebih besar dari kota-kota raksasa yang pernah dilihat Ning Ki sebelumnya. Berdiri di depan menara penjangkau langit, bahkan naga raksasa yang panjangnya ratusan meter pun seperti semut, apalagi manusia. Aura alam transendensi yang tak terhitung jumlahnya datang dari sekitar menara pencapaian langit. Ketika Ning Ki dan Wang Wu tiba, mereka merasakan ratusan mata tertuju pada mereka selama beberapa saat. Patriark leluhur, ada para jenius alam transendensi yang berkultivasi di sini sepanjang tahun. Mereka semua ingin lulus ujian ke-13 dan menjadi murid pribadi sang pencipta. Orang yang paling lama tinggal di sini telah berada di sini selama lebih dari 300 tahun. Hem, banyak kultifator dari keluarga Wang juga tinggal di sini, kata Wang Wu dengan ekspresi tidak wajar. Ekspresi Wang Wu agak tidak wajar saat dia berbicara dengan suara rendah. Dia tidak mengucapkan kata, BX1, karena dia tidak ingin ada yang mendengarnya dan menimbulkan masalah bagi Ning Ki. Ada juga kultifator dari keluarga Wang di sini. Mungkinkah itu orang yang membuat Anda tersinggung? Ning Ki tersenyum. 1274. Yang manakah dari empat jenius itu? Ning Ki tersenyum. Wang Wei. Ketika Wang Wu mengucapkan dua kata ini, dia hampir mengertakkan gigi. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari gerbang besar menara mengjulang dan mendarat dengan keras di tanah. Dia dipenuhi luka-luka. Suo Chaoyang. Dia sebenarnya terluka parah. Jangan bilang dia berhasil mencapai level 11. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara dan melihat ke arah sosok yang acak-acakan itu dengan heran. Sosok acak-acakan itu berusaha untuk duduk. Dia menelan beberapa ramuan dan mulai menyembuhkan lukanya di depan semua orang. Di saat yang sama, sosok lain menerobos udara dan jatuh tak jauh dari kerumunan. Yang lainnya, apa yang terjadi hari ini? Sepertinya si jenius keluarga Wang, Wang Wei, juga ada di dalam. Kerumunan petani terkejut. Biasanya, ketika mereka melewati Mountain Pass, mereka akan bertindak sesuai dengan kekuatan mereka. Meski sesekali mereka terluka, itu hanya cedera kecil. Mereka tidak akan pernah berantakan seperti dua orang ini. Ningki melihat sosok kedua yang terbang keluar dari menara mengjulang dan tiba-tiba muncul tatapan aneh di matanya. Di bawah tatapan terkejut Wang Wu, dia berjalan menuju sosok itu. Seorang kultifator alam kehidupan abadi. Ketika para penggarap pesawat Dharma melihat Ningki, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa seorang penggarap alam kehidupan abadi datang ke Mountain Pass untuk ikut bersenang-senang? Saudara Wu, apakah kamu memerlukan bantuan? Ningki tersenyum. Sosok acak-acakan itu mendengar suara Ningki dan membeku. Lalu, dia menatap Ningki dengan tidak percaya. Mengapa kamu di sini? Tentu saja, aku di sini untuk sesuatu. Ningki memutar matanya. Wu Yin berjuang untuk berdiri dari tanah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat ke gerbang menara mengjulang dengan waspada. Dia melihat tiga sosok perlahan berjalan keluar. Toko utamanya bertubuh ramping dan tampak berusia 20-an atau 30-an. Dia berpakaian hijau dan terlihat sangat tampan. Namun, matanya sangat dingin dan dia memancarkan aura tahap tengah alam transendensi. Di kedua sisinya berdiri seorang pria dan seorang wanita. Mereka memancarkan aura tahap awal alam transendensi. Itu Wang Wei. Ketakutan melintas di mata banyak kultifator alam karakteristik Dharma, dan tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Wang Wei melirik Wu Yin, yang sedang menyembuhkan dan berdiri di samping Ningki, dan berkata, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda memperoleh benda itu pada tes ke-10. Serahkan dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Hari ini. Jadi Zuo Chaoyang dan orang ini dilukai oleh Wang Wei. Semua orang tercerahkan. Kemudian, mereka sangat penasaran. Apa yang membuat Wang Wei menyerang mereka? Untuk dapat menarik perhatian paragon alam fase hukum tahap menengah, itu pasti bukan barang biasa. Bah, apa yang saya miliki adalah milik saya. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Apakah masih ada hukum di dunia ini? Wu Yin berkata dengan marah. Hukum. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah hukumnya. Ada begitu banyak keajaiban di sini hari ini. Siapa yang berani membela kalian berdua? Wang Wei berkata dengan tenang. Semua orang bertukar pandang dan terdiam. Mereka memang tidak berani menyerang Wang Wei. Bahkan banyak klan naga yang berwujud manusia mengakui kekuatan Wang Wei. Serahkan benda itu kepada saudara Wang. Ketika dia lulus ujian ke-13 dan diterima sebagai murid pribadi oleh guru penciptaan itu, kamu akan diberi hadiah. Kultifator perempuan di samping Wang Wei berkata dengan acuh-ta'acuh. Jianlinger, kamu belum menjadi istri Wang Wei. Mengapa kamu begitu bersemangat membelanya? Wu Yin mencibir. Mata kultifator perempuan itu menunjukkan sedikit kemarahan dan dia mencaci maki Wu Yin. Jangan menolak bersulang hanya untuk meminum minuman yang hilang. Kamu hanya seorang petani keliling. Beraninya kamu mencoba mengguncang pohon. Apa sebenarnya itu? Jianlinger mengatakan bahwa itu dapat membantu Wang Wei lulus ujian ke-13. Apa itu? Para pembudidaya di dekatnya berpikir keras. Jadi bagaimana jika saya seorang kultifator keliling? Jika saya adalah keturunan suatu klan, saya pasti sudah mencapai alam karakteristik hukum tahap akhir sejak lama. Kalian tidak berguna di mataku. Wu Yin mencibir. Nada yang arogan. Jianlinger sangat marah. Dia ingin menyerang, tetapi pemuda di samping Wang Wei yang selama ini diam bergerak lebih dulu. Hah. Ningki secara bertahap mengepalkan tangannya. Pada saat ini, tekanan tiba-tiba datang dari langit, menyebabkan pemuda itu langsung menghentikan gerakannya. Dengan keras, seorang pemuda yang sangat kokoh mendarat di depan semua orang. Dia begitu kokoh sehingga dia seperti raksasa kecil, tingginya setidaknya enam kaki. Itu Baksia Pudu. Dia di sini lagi. Jejak ketakutan muncul di mata semua orang. Ketika para penggarap klan naga melihat pemuda itu, mereka semua melangkah maju untuk menyambutnya dan memanggilnya dengan sebutan yang mulia Pudu. Pertarungan pribadi tidak diperbolehkan di jalur Shanghai. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh klan naga Baksia. Apakah kalian manusia berani untuk tidak menaatinya? Baksia Pudu menatap dingin pemuda itu. Saat tatapannya melewati Wang Wei, niat bertarung yang intens muncul di matanya. Saat pemuda itu melihat Baksia Pudu, ekspresinya langsung berubah serius. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Wei. Wang Wei terkekeh dan berkata kepada Baksia Pudu, Saudara Pudu, orang ini mencuri sesuatu milik saya. Saya hanya memintanya mengembalikannya. Apakah anda akan ikut campur? Oh, mencuri sesuatu milikmu. Baksia Pudu menatap Wu Yin dengan dingin. Ketika dia melihat bahwa dia hanyalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal biasa dan bukan seorang jenius yang terkenal, jejak rasa jijik muncul di matanya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, apa yang kamu curi darinya? Kembalikan padanya. Yang mulia Pudu, Saudara Chow Yang dan saya memperoleh barang itu bersama-sama. Jelas sekali bahwa Wang Wei dan dua orang lainnya ingin mencurinya dari kami. Wu Yin buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata. Pada saat yang sama, Zuo Chow Yang, yang telah pulih, akhirnya pulih sedikit. Dia berdiri dari tanah dan menatap Wang Wei dengan marah. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Anda punya banyak alasan untuk mengambilnya dengan paksa. Aku melihatnya duluan, jadi itu milikku. Tanpa izinku, apa hakmu untuk mengambilnya? Wang Wei berkata dengan acuh-ta'acuh. Meski tidak banyak kemarahan dalam suaranya, niat membunuh yang perlahan terpancar dari tubuhnya menyebabkan banyak kultifator merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, klan naga di dekatnya secara bertahap mengepung mereka. Setiap anggota klan naga yang bertransformasi jauh lebih tinggi daripada manusia. Dalam sekejap, ratusan naga alam transendensi mengepung Wang Wei dan dua lainnya. Jejak ketakutan melintas di mata Jianlinger dan pemuda lainnya. Setelah beberapa saat, Wang Wei tersenyum tipis dan menghilangkan niat membunuh dari tubuhnya. Dia berkata kepada Baksia Pudu, Saudara Pudu, kenapa kamu harus begitu bermusuhan? Haha, aku tahu kamu akan memberiku sedikit wajah. Bubar, Bubar. Baksia Pudu tertawa dan melambaikan tangannya. Anggota klan naga di dekatnya segera bubar. Jianlinger menghela nafas lega. 1275. Wang Wu, apa yang kamu lakukan di jalur Shanghai? Wang Wei bertanya dengan dingin. Jadi dia adalah murid keluarga Wang. Semua orang tercerahkan. Wajah Wang Wu menjadi gelap saat dia melihat Wang Wei menatapnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu tidak boleh tampil di hadapanku. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena tidak memperhitungkan ikatan keluarga kita. Pergilah. Wang Wei berteriak dengan dingin. Wang Wu mengertakan gigi, memandang Ningki dengan nada meminta maaf, dan hendak pergi. Wang Wu, apakah aku mengizinkanmu pergi? Suara Ningki datang dari belakang Wang Wu. Wang Wu berhenti dan menoleh untuk melihat Ningki dengan tidak percaya. Apakah leluhur Beisuan akan membelas saya? Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu bisnis keluarga Wang. Wang Wei menatap Ningki dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Kamu gila. Wu Yin buru-buru mengedipkan mata pada Ningki. Ningki bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan memandang Wang Wei dengan acuh-ta'acuh. Saya membawa Wang Wu ke sini. Dia hanya bisa pergi jika saya memintanya. Benar kan, Wang Wu? Ya, Patriark Leluhur. Mata Wang Wu menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia menangkupkan tangannya dan membungku pada Ningki. Dia telah melihat Ningki membunuh naga alam transendensi tahap awal dengan matanya sendiri, dan dia telah mendengar tentang perbuatan Ningki dari kota leluhur keluarga Wang. Wang Wu sangat percaya diri pada Ningki. Selama Ningki membela dia hari ini, Wang Wei tidak akan bisa mempermalukannya dengan mudah. Patriark Leluhur. Murid keluarga Wang ini memanggilnya leluhur-leluhur. Ekspresi para penggarap di dekatnya sedikit berubah. Bahkan cara baksia pudu memandang Ningki pun berubah. Sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Itu aneh. Dia hanyalah seorang kultifator negara kehidupan abadi. Mengapa dia memiliki gelar leluhur? Mungkinkah statusnya terlalu rendah? Itu mungkin. Patriark Leluhur. Ekspresi ngeri melintas di mata Wu Yin. Selain Wang Wu, dia mungkin satu-satunya yang menebak identitas Ningki. Dulu ketika mereka berada di jangkauan dalam, dia berpikir bahwa Ningki dan Feng Jiuxian tidak dapat dipisahkan. Sekarang setelah mereka berada di sini lagi, para murid keluarga Wang memanggilnya sebagai leluhur. Bukankah itu berarti, Ningki telah kembali ke keluarga? Memikirkan hal ini, ekspresi Wu Yin berubah menjadi jelek. Dia punya dendam dengan sage agung Suan Sen. Jika Ningki kembali ke klan, maka hubungan antara dia dan Ningki akan sulit ditangani. Wang Wu, siapa anak ini? Mengapa Anda memanggilnya leluhur? Wang Wei dengan hati-hati memandang Ningki beberapa kali dan memutuskan bahwa dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Klan Wang juga tidak mungkin memiliki seorang penggarap alam kehidupan abadi yang disebut leluhur tua. Matanya berkilat marah saat dia menatap Wang Wu. Jika Wang Wu tidak memberinya penjelasan hari ini, dia tidak akan ragu untuk membunuh Wang Wu dan Ningki. Biarpun Baxiapudu mengambil tindakan, dia tidak akan bisa menghentikannya. Para naga di dekatnya semua memandang ke arah Baxiapudu karena aura Wang Wei mulai melonjak. Dia akan menyerang kapan saja. Baxiapudu menggelengkan kepalanya sedikit. Sisi lain hanyalah dua penggarap alam kehidupan abadi. Jika mereka dibunuh, biarlah. Dia masih akan memberikan wajah Wang Wei. Jika dia mencoba menghentikan Wang Wei dua kali berturut-turut, akan ada dendam kematian di antara mereka. Ngomong-ngomong, dia benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Wang. Memikirkan kembali saat dia diburu oleh Wang Zhong masih membuatnya merasa tidak nyaman. Baxiapudu tahu bahwa orang luar memanggilnya naga bodoh, tapi dia tahu situasinya sendiri. Dia memang sedikit sombong dan pergi ke kota leluhur keluarga Wang untuk memprovokasi mereka. Kemudian, ketika Wang Zhong mengambil tindakan, dia menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih kuat di luar sana. Reputasi petapa Agung Suan Zen sebagai orang nomor satu di peringkat Azure Dragon bukanlah hal yang tidak patut. Berani sekali kamu, Wang Wei. Mengapa kamu tidak membungkuk setelah melihat leluhur keluarga Wang? Apakah Anda ingin memberontak? Wang Wu memandang Wang Wei dan berteriak dengan dingin. Omong kosong apa Nenek Mo yang keluarga Wang? Nenek Mo yang keluarga Wang dengan kultifator alam kehidupan abadi. Wang Wei tidak berbicara, tetapi pemuda di sampingnya berbicara lebih dulu. Wang Wu dengan dingin menatapnya dan berkata, Kong Jiu, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada leluhur tua Wang Lin. Saya harap Anda tidak menyesali apa yang Anda katakan hari ini. Apakah kamu mencoba menakutiku? Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat untuk menyebut leluhur tua Wang Lin? Kong Jiu memandang Wang Wei dengan jijik dan mencibir. Wang Wu, hanya ada dendam pribadi di antara kita, tetapi jika kamu bergabung dengan orang luar untuk menghina leluhur keluarga Wang Ku, maka aku hanya bisa membawamu kembali ke keluarga dan memasukkanmu ke penjara kuno sehingga kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Wang Wei berkata dengan tenang. Wang Wei, buka mata anjingmu. Leluhur tua Beisuan adalah putra leluhur tua Muting dan cucu leluhur tua Wang Lin. Berapa generasi kamu di bawah leluhur tua Beisuan? Saya pikir Anda lah yang ingin ditekan di penjara kuno. Wang Wu dengan dingin berteriak pada Wang Wei. Sebelum dia mengatakan ini, dia telah mendapatkan izin Ningki. Itulah sebabnya dia berani mengungkap identitas Ningki. Baksia Zikun berbeda dari Long Cheng. Ningki tidak yakin apakah dia akan peduli dengan tantangan seorang kultifator alam kehidupan abadi. Namun, jika itu adalah putra Wang Muting dan Feng Jiu, maka Baksia Zikun pun harus menunjukkan dirinya. Apa, putra Wang Muting dan Feng Jiu? Bagaimana ini mungkin? Bukankah keduanya telah hilang selama ratusan tahun? Semua pembudidaya manusia di dekatnya terkejut dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Cepat, laporkan masalah ini ke atasan. Baksia Pudu segera mengirimkan suaranya ke salah satu anggota Dragon Rache. Anggota Ras Naga itu mengangguk, berubah menjadi wujud aslinya, dan melaju ke kejauhan. Kemudian, Baksia Pudu memandang Ningki dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sangat serius. Feng Jiu Sian hampir mencapai setengah langkah menuju tahap manifestasi saat itu. Meskipun dia tidak yakin apakah identitas Ningki itu nyata, dia tidak berani gegabu jika dikaitkan dengan keberadaan seperti Feng Jiu Sian. Bagaimanapun, Feng Jiu dan Wang Muting adalah satu-satunya yang mencapai uji coba ke-13 selama bertahun-tahun. Putra Leluhur Tua Muting Wajah Wang Wei menunjukkan sedikit kebingungan. Tiba-tiba, ekspresi garang muncul di matanya, dan dia berteriak dingin pada Wang Wu, kamu berani mengatakan kebohongan sebesar itu. Apakah kamu ingin membuat seluruh cabangmu dicabut? Kakak Wang, tidak perlu bersikap sopan kepada orang ini. Langsung saja tekan dia, jika keberadaan itu mendengar ini, aku khawatir keluarga Wang Wu akan terlibat. Jian Linger buru-buru berkata, Keberadaan itu, apakah kamu berbicara tentang laikong? Ningki memandang Wang Wei dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Mendengar nama laikong, jejak ketakutan melintas di mata Wang Wei. Bagaimana dia bisa menyebut nama ini dengan begitu tenang? Wang Wei, beritamu terlalu ketinggalan saman. Identitas dari Patriark Leluhur Mistik Utara benar sekali. Patriark Leluhur Sejati Mistik telah memastikannya. Jika kamu terus bersikap tidak sopan, bahkan jika kamu adalah salah satu dari empat bakat surgawi, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Wang Wu Mencibir 1276 Saudara Wang, mengapa kamu masih ragu-ragu? Jian Linger berkata dengan cemas. Tunggu. Wang Wei memelototinya. Ekspresi Jian Linger sedikit berubah dan dia menutup mulutnya. Lalu, Wang Wei memandang Ningki dengan ekspresi serius. Kamu, apakah kamu benar-benar putra Leluhur Muting? Wang Wei, kamu tidak boleh melakukannya lebih dari tiga kali. Menurut aturan klan, kamu bisa pergi ke penjara kuno untuk menikmati pemandangan. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Wang Wei sedikit berubah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan cepat ke arah Ningki. Dia membungkuh dan berkata, Wang Wei memberi salam kepada Leluhur. Semua orang tercengang. Wang Wei mempercayainya begitu saja. Jian Linger dan Kong Jiu berdiri di sana dengan ekspresi jelek, terutama Jian Linger. Dia menatap Ningki dengan mata pembunuh. Seorang kultifator alam kehidupan abadi benar-benar membuat saudara Wang, yang paling dia kagumi, tunduk padanya. Ini tidak bisa dimaafkan. Bangun. Ningki memandang Wang Wei dengan acuh tak acuh. Iya. Wang Wei menegakkan tubuhnya dengan ekspresi hormat di wajahnya. Wang Wu merasa lega saat melihat sikap Wang Wei. Dia telah menahannya selama lebih dari seratus tahun, dan hari ini, dia akhirnya bisa melihat Wang Wei dipermalukan. Haha, aku tidak menyangka Leluhur keluarga Wang akan datang. Aku tidak sopan. Baksia Pudu, yang telah menonton pertunjukan itu, tertawa dan berjalan ke arah Ningki. Dia menatap Ningki dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya. Ningki sama sekali tidak menganggap dia sederhana dan jujur. Sejak kemunculannya hingga saat ini, perkataan dan tindakan Baksia Pudu sama sekali tidak sederhana dan jujur. Misalnya, ketika Wang Wei hendak menyerang Wu Yin, dia menghentikannya. Namun ketika Wang Wei ingin menyerang Wang Wu, dia hanya memandang dengan dingin. Hal ini bertentangan dengan peraturannya sendiri yang tidak menggunakan kekerasan di jalur Shanghai. Ningki tersenyum tipis pada Baksia Pudu, mengangguk, dan tidak mengatakan apapun. Perilakunya membuat para kultifator di dekatnya memandangnya dengan pandangan yang lebih tinggi. Seorang kultifator alam kehidupan abadi menghadapi kultifator alam karakteristik Dharma dari klan Naga Baksia dengan sikap seperti itu menunjukkan bahwa latar belakangnya memang tidak lemah. Mata Baksia Pudu bergerak sedikit, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Namun, dia masih tersenyum di permukaan, seolah dia tidak menyadari sikap dingin Ningki. Saat ini, suara Wang Wei tiba-tiba terdengar. Dia dengan hormat berkata kepada Ningki, Leluhur, apakah kamu akan meniru prestasi heroik Leluhur Muting dengan datang ke jalur Shanghai? Prestasi Wang Muting Semua orang tiba-tiba teringat bahwa dalam puluhan ribu tahun keberadaan celah Shanghai, hanya Wang Muting dan Feng Jiuxian yang berhasil mencapai ujian ke-13. Kalau tidak, dia tidak akan menyadari keberadaan makhluk itu di benua tengah, dan tidak akan ada perang yang menghancurkan bumi. Mata Jianlinger dan Kong Jiu berkedip-kedip dan mereka bergemas rempak, Patriark Muting adalah kebanggaan generasi kultifator kita saat itu. Jika kita cukup beruntung melihat pesona putra Patriark Muting hari ini, itu akan terjadi. Jadilah berkah yang datang sekali dalam seratus tahun. Sebagai putra Wang Muting dan Feng Jiuxian, dia tidak boleh terlalu lemah, bukan? Kultifasi ini mungkin hanya penyamaran. Kultifasi sejatinya pasti berada di alam karakteristik Dharma. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana Wang Muting dan Feng Jiuxian bisa menjaga muka mereka? Saat itu, mereka juga menerobos ke alam karakteristik Dharma sebelum mereka mulai menjelajahi benua Azure Dragon. Kultifasi alam kehidupan kekal masih sedikit lemah, tapi karena dia adalah putra Wang Muting, keluarga Wang mungkin akan mengirimkan seorang kultifator untuk melindunginya, bukan? Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak melihat orang yang mereka tebak. Akhirnya, mata mereka tertuju pada Ningki. Saya memang di sini untuk menantang jalur Shanghai hari ini. Ningki berkata dengan tenang. Dia baru saja memahami kata-kata Wang Wei. Wang Wei mungkin tidak mempercayai identitasnya sama sekali. Jika tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Sedikit ejekan muncul di mata Wang Wei. Dia tersenyum penuh hormat dan berkata, Leluhur, pintu masuk jalur Shanghai ada di sini. Apakah Anda memerlukan saya untuk memimpin jalannya? Tidak perlu melakukan itu. Sebelum aku menantang celah Shanghai, ada yang harus kulakukan. Ningki berkata dengan tenang. Apa itu? Wang Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu apakah Baksia Sikun ada di sini. Ningki memandang Baksia Pudu dan bertanya. Hem, Anda mencari leluhur saya. Baksia Pudu terkejut. Saya mendengar bahwa Baksia Sikun adalah ahli dalam peringkat Azure Dragon, jadi saya di sini untuk meminta saran. Ningki berkata dengan tenang. Setelah dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Terutama Wang Wu. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Bukankah leluhur Beisuan mengenal Baksia Sikun? Mengapa dia ada di sini untuk meminta nasihat? Baksia Sikun adalah seorang kultifator fase hukum tahap akhir. Kekuatan tempurnya mirip dengan leluhur Wang Lin. Apakah leluhur Beisuan gila? Wajah Wang Wei juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Ningki, tercengang. Jian Ling Er dan Kong Ji U tersentak. Mungkinkah Ningki benar-benar orang gila? Dia berani menantang Baksia Sikun di Basia Celestial Realm. Saudara Beisuan, apakah kamu gila? Tahukah kalian seperti apa keberadaan Baksia Sikun itu? Bahkan leluhurmu Wang Lin tidak akan berani melawannya begitu saja. Cepat tarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Aku akan menanyakan Baksia Pudu untukmu. Karena Anda adalah keturunan langsung dari Sagi Agung Suan Zen, saya yakin klan Naga Baksia tidak akan mempersulit Anda. Wu Yin dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Anggota klan Naga Baksia di dekatnya berkumpul satu per satu. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak ada habisnya saat mereka menatap Ningki. Saudara Wu, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ningki melihat betapa khawatirnya Wu Yin, jadi dia menghiburnya. Kamu ingin menantang leluhurku? Mulut Baksia Pudu terbuka sedikit. Ketika naga lain hendak mematuhi perintahnya untuk menekan Ningki, Baksia Pudu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tanpa sadar menepuk bahu Ningki dan berkata, Semua orang bilang aku, Baksia Pudu, sombong. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan lebih sombong dariku. Hahaha. Ningki tidak merasakan kebencian apapun dari tindakan Baksia Pudu, jadi dia tidak mengelak dan membiarkan Baksia Pudu menepuk bahunya. Namun, Baksia Pudu sangat kuat. Jika itu adalah kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir, mereka akan terhempas ke tanah, tetapi tubuh Ningki tidak bergerak sama sekali. Semua orang sedikit terkejut saat melihat ini. Dari sini terlihat bahwa tubuh fisik Ningki tidaklah sederhana. Mata Baksia Pudu berbinar dan dia tersenyum. Kamu ingin menantang leluhurku? Tidak masalah. Dia sedang tidur, jadi aku akan memanggilnya. Setelah dia selesai berbicara, Baksia Pudu terbang kekejauhan dan berhenti di depan pegunungan. Leluhur, seseorang datang untuk menantangmu. Baksia Zikun sedang tidur di pegunungan ini. Setiap orang adalah seorang kultifator alam transendensi dan dapat melihat jarak puluhan ribu kilometer. Mereka semua menatap pegunungan dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Raungan datang dari pegunungan, dan semua orang merasakan bumi bergetar. Saat berikutnya, pegunungan sebelum Baksia Pudu mulai berguncang hebat. Lalu, perlahan-lahan terbang ke langit. Pegunungan terbang. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Itu jelas merupakan naga raksasa dengan tubuh yang menutupi langit, tapi di punggungnya berdiri seluruh pegunungan. Berapa tahun Baksia Zikun tidur di sini hingga terbentuk barisan pegunungan di punggungnya? 1277 Naga yang memegang gunung itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Baksia Pudu. Mengapa kamu mengganggu mimpiku? Baksia Pudu membungkuk hormat. Leluhur, seseorang ingin menantangmu. Tantang aku. Tubuh Baksia Zikun bergetar, dan gunung di punggungnya jatuh ke tanah dengan keras, menimbulkan awan debu setinggi ratusan meter. Ketika debu sudah mengendap, naga besar itu telah hilang. Sebaliknya, ada eksistensi dengan tinggi dan penampilan yang sama dengan manusia. Dia berkata dengan ringan, siapa yang ingin menantangku? Itu dia. Baksia Pudu menunjuk ke arah Ningki. Desir, desir, desir. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Ada yang sombong, ada yang bingung, ada yang penuh harap, dan ada yang mengaguminya. Terlepas dari kekuatan Ningki, masih ada beberapa kultifator alam transendensi yang diam-diam mengaguminya. Setidaknya dia berani menantang Baksia Zikun. Alam kehidupan kekal tahap akhir. Baksia Zikun mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap mata, dia dan Baksia Pudu muncul di atas kepala Ningki. Mereka menatap Ningki, lalu ke Baksia Pudu, kamu tidak bisa menghadapi keberadaan seperti itu. Mengapa kamu membangunkanku? Saat semua orang melihat Baksia Zikun di langit, mereka buru-buru membungkuh, terutama para naga. Mata mereka menunjukkan fanatisme yang ekstrim. Dalam pikiran mereka, Baksia Zikun adalah seorang idola. Leluhur, dia adalah putra Wang Muting dan Feng Jiusian. Karena dia menantangmu, aku sendiri tidak berani mengambil keputusan. Baksia Pudu berbisik, tapi sedikit kecerdikan muncul di matanya. Putra Wang Muting dan Feng Jiusian. Ekspresi Baksia Zikun sedikit berubah. Dia menatap Ningki lagi dan sedikit mengernyit. Wang Muting dan Feng Jiusian muncul. Tidak, mereka tidak melakukannya. Kata Baksia Pudu. Kamu, apakah kamu benar-benar putra Wang Muting dan Feng Jiusian? Baksia Zikun memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Ya, Ningki mengangguk. Jika jiwa Wang Muting tidak muncul di keluarga Wang, Ningki tidak akan yakin. Namun kini, dia yakin tubuhnya memang lahir dari Wang Muting dan Feng Jiusian. Karena kamu berani menantangku dengan budidaya alam kehidupan abadi tahap akhir, kamu harus sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, bukan? Namun, aku, Baksia Zikun, bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh sembarang orang. Orang tuamu berbakat, dan aku menghormati mereka, tapi menurutmu kamu ini siapa? Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menantang saya? Baksia Zikun berkata dengan dingin pada Ningki. Wang Wu merasakan hawa dingin di hatinya. Jika Baksia Zikun marah dan membunuh Ningki di tempat, bahkan jika Sage Agung Suan Zen ingin bergerak, dia tidak akan bisa tiba di sini dalam sekejap. Sedikit rasa tidak senonoh dan ejekan muncul di kedalaman mata Wang Wei. Jian Linger dan Kong Jius, yang berdiri di belakangnya, menantikan Baksia Zikun bergerak dan mengubah Ningki menjadi daging cincang. Lalu kualifikasi apa yang aku miliki untuk menantangmu? Ningki tanpa rasa takut menatap Baksia Zikun dengan senyum tipis di bibirnya. Sederhana sekali, saat orang tuamu masih dalam tahap awal alam transendensi, mereka berhasil mencapai jalur laut gunung ke-13. Jika kamu bisa mencapai jalur laut gunung ke-13 seperti orang tuamu, maka aku akan menerima tantanganmu. Jika tidak bisa, maka aku akan mematahkan salah satu lenganmu dan salah satu kakimu. Baksia Zikun berkata dengan ringan. Saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Ningki tersenyum tipis dan berjalan langsung menuju menara mengjulang. Wang Wu ingin membujuknya, tetapi dengan adanya Baksia Zikun, dia tidak berani membuka mulut tidak peduli berapa kali dia mencoba. Mendesah. Wu Yin melintas dan muncul di sebelah Ningki. Dia mengikuti Ningki menuju menara mengjulang. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa mereka berdua adalah kenalan lama, dan hubungan mereka tampaknya tidak biasa. Wang Wei menata punggung Ningki dengan dingin. Dia memikirkan sesuatu dan melirik ke arah Jianlinger dan Kongjiu. Mereka bertiga mengejar Ningki dengan pemahaman diam-diam. Leluhur tua, aku akan menemanimu melewati jalur laut gunung. Wang Wei berkata dengan hormat. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Ningki secara kasar bisa menebak apa yang dipikirkan Wang Wei. Wu Yin menatap Wang Wei dengan ketakutan dan mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Orang ini memiliki niat buruk. Biarkan dia menari sebentar. Ningki tersenyum tipis. Wu Yin terkejut dan merasa aneh. Dengan kultifasi Ningki saat ini, bisakah dia benar-benar mengabaikan Wang Wei, yang berada di tahap tengah alam transendensi? Berpikir bahwa Ningki bahkan berani menantang Baksia Zikun, Wu Yin tersenyum pahit di dalam hatinya. Namun, dia merasa lega karena Ningki tidak bisa melewati jalur laut gunung. Paling-paling, dia akan kehilangan satu lengan dan satu kaki, tapi dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Yang paling penting sekarang adalah mencegah Wang Wei melakukan trik apapun selama ini. Melihat punggung Ningki menghilang di pintu masuk menara mengjulang, Baksia Pudu tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Baksia Zikun, leluhur tua, menurutmu orang ini adalah putra Feng Jiu. Itu sangat mungkin. Baksia Zikun menganggup lemah dan mengirimkan transmisi suara kembali, auranya sangat mirip dengan saat aku pertama kali melihat Feng Jiu. Kuncinya adalah penampilannya, sangat mirip dengan Feng Jiu dalam ingatanku. Oh. Baksia Pudu menganggup dalam hati. Dia hanya melihat Feng Jiu sekali, dan dia sudah lama lupa seperti apa rupa Feng Jiu setelah ratusan tahun. Namun, karena Baksia Zikun mengatakan kemungkinan besar itu, pria itu mungkin adalah putra Feng Jiu. Ini akan menjadi menyenangkan. Akankah Laikong masih menyimpan dendam ketika putra Feng Jiu kembali ke benua Asur Redragon? Baksia Pudu tidak tahu kalau Laikong sudah pergi ke keluarga Wang. Dia di sini, dia di sini. Saya bertaruh orang ini paling banyak hanya bisa melewati Mountain Sipas. Apakah ada yang mau bertaruh? Seorang kultifator alam transendensi dengan mulut menonjol dan dagu seperti kera tiba-tiba berteriak. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Dewa judi Kiyu, kamu telah dikejar selama lebih dari delapan ratus tahun. Mengapa kamu tidak berhenti berjudi? Kiyu Feng, kamu berhutang padaku tiga ribu Asur Redragon Crystal. Kapan kamu akan membayarku kembali? Kamu masih berhutang padaku artefak Dharma kelas atas. Kapan kamu akan membayarku kembali? Oh, benarkah? Bukankah kali ini aku memberimu kesempatan untuk mengambil kembali semuanya dengan penuh bunga? Ayo, pasang taruhanmu. Saya, Kiyu Feng, adalah seorang kultifator alam transendensi. Saya bisa hidup setidaknya seratus ribu tahun. Apakah kamu pikir aku berhutang sedikit padamu? Kultifator dengan mulut menonjol dan dagu mirip kera berkata dengan tidak senang. Baiklah, cepat dan hapus peraturannya. Bagaimana kalau dari tahap pertama sampai tahap ke-delapan, kalian bisa bertaruh bersama-sama? Peluangnya satu banding satu. Empat banding satu, dan seterusnya. Ayo cepat dan jangan menyeret kakimu. Teriak Kiyu Feng. Segera, beberapa orang yang berpikiran sama melangkah maju dan bertaruh beberapa ribu azure dragon crystals. Mereka semua bertaruh bahwa Ningki hanya bisa mencapai jalur laut gunung hingga jalur laut gunung. 1278. Kemungkinannya 32 kali lipat. Bagaimana saya tidak mencobanya? Kultifator itu menyeringai. Dia hanya bertaruh 500 azure dragon crystals. Itu adalah taruhan kecil. Jika dia kalah, dia hanya akan kehilangan 500 kristal azure dragon. Jika dia menang, dia akan mendapatkan lebih dari 10 ribu azure dragon crystals. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Ada banyak orang yang berpikiran sama dengannya. Tangan Kiyu Feng kram. Ayo, ayo. Bertaruh pada kuda hitam. Jika aku tidak melakukan ini, di mana aku bisa mendapatkan kristal azure dragon. Kiyu Feng menghitung. Ada lebih dari 80 orang yang bertaruh pada Ningki untuk mencapai level ke-13, tetapi 70 hingga 80 persen dari mereka juga bertaruh pada level lainnya. Sisanya tidak mengira Ningki akan menang. Mereka bahkan tidak mau bertaruh pada kuda hitam. 500 ribu kristal naga azure. Hahaha. Kiyu Feng sangat bersemangat setelah menghitung totalnya. Berdasarkan pengalamannya, dia akan kehilangan paling banyak 350 ribu kristal naga azure. Ini jalur Shanghai. Memasuki menara itu seperti memasuki dunia lain. Ada langit di sini, dan tidak ada bedanya dengan dunia luar. Ada burung dan binatang terbang di langit. Saudara Beixuan, ini adalah jalur Shanghai tingkat pertama. Mudah. Kita hanya bisa bertemu di pintu masuk setiap tingkat. Sampai jumpa di tingkat kedua. Uyin mengirim pesan telepati ke Ningki. Sebelum Ningki bisa menjawab, dia, Wang Wei, dan yang lainnya perlahan menghilang. Ruang yang tumpang tindih. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Menurut Uyin, selama seorang kultifator memasuki dunia ini, mereka akan ditempatkan di ruang yang sama. Dalam hal mantra pembatas, mantra pembatas semacam ini sudah sangat mendalam. Apakah langit ini nyata? Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia langsung terbang ke langit. Dia ingin melihat seberapa tinggi dia bisa terbang. Pemandangan di depannya terus berubah, dan awan melewatinya. Tidak lama kemudian, Ningki telah melampaui ketinggian awan putih. Di bawah kakinya ada lautan awan yang bergulung. Ketika dia melihat ke atas lagi, warnanya gelap gulita, dan sepertinya mirip dengan alam semesta. Namun, saat Ningki hendak menerobos lapisan atmosfer dan memasuki alam semesta, formasi susunan emas samar muncul di alam semesta yang gelap gulita dan memantulkan Ningki kembali. Hmm, apakah ini kekuatan seorang pencipta? Setelah mencoba beberapa kali, Ningki mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Seolah-olah ada raksasa yang berlari ke arahnya. Ningki mendonga dan menemukan ada raksasa setinggi ratusan kaki bergegas ke arahnya dari segala arah. Keturunan Titan Ningki sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keturunan Titan sejati. Keturunan Titan naga berkilau. Level, alam kehidupan kekal tahap akhir. Poin kesehatan, 130 juta. Hmm, level pertama telah menghentikan sebagian besar kultifator tahap kehidupan abadi untuk menerobos. Dengan bergabungnya empat keturunan Titan, aku khawatir tidak ada seorang pun kecuali para jenius tahap kehidupan abadi yang bisa menandingi mereka. Ningki mendecakan lidahnya dan melayang ke langit. Dia sangat cepat dan hanya berhasil menghindari keempat Titan ketika mereka berada tepat di depannya. Keempat spesies Titan saling bertabrakan dengan suara keras. Mereka tertegun selama satu atau dua saat. Pada saat ini, Ningki telah memukul kepala mereka masing-masing dengan telapak tangannya. Naga perak yang melonjak itu langsung menghancurkan tubuh mereka, mengubahnya menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Oh, apakah mereka benar-benar keturunan Titan? Ningki sedikit mengernyit. Dia awalnya menduga bahwa keturunan Titan ini mungkin telah dilatih dengan semacam teknik terlarang, tapi dari kelihatannya, mereka seharusnya benar-benar ada. Jika ada empat keturunan Titan di setiap tahap, maka akan ada banyak sekali pembudidaya yang mampu melewati tahap pertama dalam puluhan ribu tahun terakhir. Kalau begitu, berapa banyak keturunan Titan yang harus mati? Sebelum Ningki sempat memikirkannya, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Apakah ini tingkat kedua? Ningki melihat sekeliling dengan tenang. Tempat ini sedikit berbeda dari tingkat pertama. Itu adalah gurun tanpa apapun di sekitarnya. Kemudian, beberapa sosok muncul di sampingnya. Wu Yin, Wang Wei, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Melihat Ningki telah mencapai level ini, mereka sedikit terkejut. Saudara Beixuan, kamu melewati level itu begitu cepat. Wu Yin tidak dapat memahami Ningki. Sudah berapa lama sejak dia berpisah dari Ningki di wilayah dalam? Putra Wang Muting memang luar biasa. Wang Wei diam-diam berkata di dalam hatinya. Niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Sebagai salah satu dari empat talenta surgawi keluarga Wang, bahkan keempat tetua agung akan memberinya wajah. Namun, Ningki menentangnya hanya karena Wang Wu. Jika Ningki memiliki kultivasi yang sesuai dengan identitasnya, Wang Wei hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Sayangnya, Wang Wei benar-benar tidak peduli dengan budidaya Ningki. Selama dia menggunakan sedikit trik, bahkan jika dia membunuh Ningki, tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang tahu. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan dapat memberikan bukti apapun. Tunggu sebentar lagi. Setelah kamu melewati beberapa level lagi, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Wang Wei mencibir dalam hatinya. Pada saat itu, semua orang akan mengira Ningki telah meninggal di jalur laut gunung. Seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir yang datang ke jalur laut gunung hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Biarpun dia mati, dia akan mati sia-sia. Level pertama adalah keturunan Titan. Level berapa ini? Ningki tersenyum. Wu Yin berkata, level ini tidak dapat ditembus dengan paksa. Anda harus menemukan Arayai di sini dalam waktu 30 hari dan menghancurkannya. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai level ketiga. Setelah jeda, Wu Yin berkata, Wang Wei pasti akan menyerangmu di sekitar level keempat. Sebaiknya kamu menunggu sampai waktunya habis dan kembali ke level pertama. Setelah itu, masalah ini akan selesai. Ini bukan a masalah besar bagi seorang penggarap alam kehidupan abadi adalah kehilangan lengan atau kakinya. Mereka masih bisa menumbuhkannya kembali. Ningki tersenyum tipis dan tidak menjawab. Melihat ini, Wu Yin hanya bisa menghela nafas. Dia menatap Wang Wei dengan tatapan agak waspada. Pada saat ini, beberapa angka muncul. Ningki mengenali mereka. Mereka adalah para penggarap Dharma Plane yang ditempatkan di dekat Sky Reaching Tower. Ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya, mereka menyapa mereka dengan senyuman dan terbang ke kejauhan. Level ini tidak bisa dilewati sendirian. Ningki sedikit bingung. Tidak, Saudara Beiksuan, ayo kita cari mata Arayai di sini bersama-sama. Kata Wu Yin. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Leluhur tua, ayo pergi ke arah lain. Wang Wei menangkupkan tangannya dan berkata. Pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setengah bulan kemudian, Ningki dan Wu Yin terbang melintasi gurun dan bertemu banyak pembudidaya lainnya di sepanjang jalan. Sepertinya semua orang bingung tentang lokasi Arayai di sini, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Saudara Wu, Berapa level yang telah kamu lewati sebelumnya? Ningki bertanya. Saya baru berhasil mencapai level 10. Ada orang yang sangat tidak normal di level itu, dan saya tidak bisa mengalahkannya. Tapi kali ini berbeda. Jika saya bisa melewati level kedua, saya yakin bisa berhasil. Ketingkat ke-11. Wu Yin berkata sambil tersenyum. Mengapa? Ningki bertanya. Apakah kamu ingat Wang Wei ingin mencuri barang-barangku? Saya menemukan dua artefak gelap di dalamnya. Dengan mereka, aku pasti bisa mengalahkan pria abnormal itu. 1279 Artefak gelap. Mata Ningki berkedip dengan senyuman aneh. Jangan membicarakan hal ini. Mengapa begitu sulit menemukan mata formasi tahap kedua? Wu Yin menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Setelah melihat sekeliling, dia bertanya pada Ningki, Saudara Beixuan, Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa kupikirkan? Aku hanya mencarinya. Ningki menghela nafas. Jika melewati Shanghai semudah tahap pertama, dia tidak perlu khawatir. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin tidak akan berhasil melewati tahap kedua. Jika itu terjadi, Ningki akan malu. Hari-hari berlalu, dan batas waktu 30 hari semakin dekat. Pada hari terakhir, Ningki dan Wu Yin bertemu Wang Wei dan yang lainnya. Kepala keluarga. Wang Wei membungkuk. Kalian tidak dapat menemukan mata formasi. Ningki berkata dengan tenang. Tahap kedua selalu tidak dapat diprediksi. Bahkan jika kamu gagal kali ini, kamu masih bisa masuk untuk kedua kalinya. Namun, setiap kultifator hanya memenuhi syarat untuk memasuki Mountain Sea pas tiga kali setahun. Setelah menggunakan ketiga kali tersebut, kamu harus menunggu sampai tahun depan. Kata Wang Wei. Apakah begitu? Ningki sedikit mengernyit. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas di kejauhan. Ketika Ningki melihat penampilan kultifator tersebut, ekspresinya langsung berubah menjadi aneh. Bagaimana Wang Wu masuk, dan dia bahkan berhasil mencapai tahap kedua. Tapi kenapa dia tidak membungkus saat melihatku? Sepertinya dia tidak mengenalku. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia melirik Wang Wei dan tiba-tiba berkata, Wang Wei, berlututlah. Hem. Wajah Wang Wei menunjukkan sedikit keraguan. Wajah Jianling Er dan Kong Ji menunjukkan kemarahan saat mereka menatap tajam ke arah Ningki. Aku memintamu untuk berlutut. Apakah kamu tidak mendengarku? Ningki berkata dengan tenang. Leluhur, apa alasannya? Ekspresi Wang Wei berubah jelek. Sebagai kepala keluarga Wang, beraninya kamu tidak berlutut saat aku memintamu. Ningki melirik Wang Wei. Bagus. Wang Wei mendengus dingin. Lututnya menyentuh tanah saat dia berlutut di depan Ningki. Ketika Ningki melihat ini, dia menghela nafas sedikit. Kamu sebenarnya bukan Wang Wei. Saudara Beixuan, siapa lagi dia jika bukan Wang Wei. Mata Wu Yin berkilat keheranan saat dia menatap Wang Wei dengan waspada. Leluhur tua, saya Wang Wei. Wang Wei menatap Ningki. Meskipun saya tidak memiliki banyak kontak dengan Wang Wei, seorang kultifator pada tahap peralihan dari alam transendensi tidak akan pernah berlutut karena kalimat dari saya. Jika dia tidak berlutut, akankah Sage Agung Suanzen membunuhnya karena ini? Jangan lupa, Wang Wei adalah salah satu dari empat keajaiban besar klan Wang. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Itu masuk akal. Wu Yin menghirup udara dingin dan berteriak pada Wang Wei, monster macam apa kamu? Tanpa menunggu jawaban Wang Wei, beberapa cahaya menyelaukan menyala dan tubuh Wang Wei dan dua lainnya secara bertahap berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang ke udara. Seperti yang kuduga, itu palsu. Ningki tersenyum. Ini benar-benar palsu. Wu Yin kagum. Kemudian dia memandang Ningki dengan sedikit kekaguman dan berkata, penglihatanmu lebih baik dariku. Aku mengagumimu. Mata formasi seharusnya tertuju pada mereka. Namun, saya belum memasuki level ketiga, yang berarti mata formasi belum sepenuhnya hancur. Oleh karena itu, maafkan saya, Saudara Wu. Meskipun demikian aku tahu kamu palsu, aku masih merasa bersalah karena menyerangmu. Aku akan minta maaf ketika aku melihat tubuh aslimu. Ningki memandang Wu Yin dan tersenyum tipis. Kamu, Saudara Beik Suan, Apakah kamu gila? Anda ingin menyerang saya? Wu Yin tanpa sadar mundur puluhan langkah dan menatap Ningki dengan ekspresi tercengang. Wajahnya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Lampu pedang menyala dan Wu Yin juga berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang ke udara. Wang Wei dan Wu Yin bukanlah yang sempurna, jadi mudah untuk menghadapi mereka. Jika mereka adalah yang sempurna, Ningki harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Wang Wei. Mata Arrai belum sepenuhnya rusak. Ningki menghitung waktunya. Masih ada sekitar enam jam lagi. Dua jam kemudian, Ningki telah membunuh semua penggarap yang dia lihat di gurun. Pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Dia berdiri di sebuah pulau terpencil, dikelilingi lautan tak berbatas. Ombaknya terus menghantam pantai, memercikkan air. Saudara Beik Suan, saya pikir kamu tidak akan bisa melewati level kedua. Wu Yin memandang Ningki sambil tersenyum. Ningki meliriknya. Di sampingnya berdiri Wang Wei dan dua lainnya, serta beberapa kultifator lainnya. Kapan kamu berpisah dariku di tingkat kedua? Ningki memandang Wu Yin dan tersenyum. Aku memberimu nasihat sebelum kita berpisah. Wu Yin berkata dengan ragu. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Kamu melihatku lagi? Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sanhai pas ini benar-benar memainkan trik lama yang sama. Saya mengalami situasi yang sama seperti Anda saat itu. Wu Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apakah kamu menemukan Arraya itu? Ningki tersenyum. Tidak, aku baru menemukannya untuk kedua kalinya. Wu Yin merentangkan tangannya dan berhenti. Dia mengamati Ningki dan bertanya dengan curiga, Kamu tidak membunuh aku, kan? Ya. Ningki mengangguk dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, Saya akan meminta maaf kepada Anda setelah ini. Saya akan memberi Anda beberapa barang bagus ketika saatnya tiba. Kamu bijaksana. Wu Yin mengerutkan bibirnya. Saat ini, sosok semua orang mulai memudar lagi. Ningki tahu bahwa mereka akan diteleportasi ke ruang lain yang serupa. Ketika hanya Ningki yang tersisa, Ombak di dekatnya mulai bergulung tanpa henti seolah-olah ada binatang besar yang bersembunyi di dalamnya. Ningki memandang ke depan dengan acu-ta'acu dan melihat bayangan hitam samar berenang di bawah laut biru. Menurut perhitungan awal Ningki, bayangan hitam ini mungkin panjangnya ratusan kaki. Niat membunuh yang samar datang dari laut. Balapan monster. Balapan naga. Ningki memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertarung dengan bayangan hitam di laut. Setelah menunggu sekitar satu jam, bayangan hitam muncul di depan Ningki tiga atau empat kali. Kelima kalinya, laut tiba-tiba naik dan membentuk gelombang besar setinggi ratusan kaki, langsung menghantam pulau terpencil tersebut. Seluruh pulau langsung tenggelam oleh laut. Kekuatan hukum di tubuh Ningki mendidih dan menghalangi invasi laut. Dia berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Dampak gelombang ini mungkin mencapai puluhan ribu ton. Jika itu adalah kultifator alam transendensi lainnya, mereka tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Hanya seseorang seperti Ningki, yang memiliki tubuh fisik yang sangat tidak normal, yang tidak akan keberatan. Mulut berdarah muncul di ombak dan menelan Ningki dalam satu tegukan. Mulut berdarah berbau darah dan taring tajam saling bersilangan. Merusak. Ningki dengan tenang melihat pemandangan ini dan menebas. Kekuatan hukum yang melonjak bergabung dengan pedang pembunuh naga dan hampir menghancurkan kehampaan. 1280 Hah, itu menghilang. Ningki sedikit mengernyit. Saat itu juga, laut di depannya menjadi tenang kembali. Dia berpikir selama dia membunuh makhluk ini, dia akan bisa mencapai tahap keempat. Namun dari kelihatannya, makhluk yang baru saja dia bunuh bukanlah bos utama tahap ketiga. Setelah sekitar lima tarikan napas, laut mulai mendidih kembali. Di saat yang sama, ratusan bayangan hitam muncul di air biru, mirip dengan bayangan hitam sebelumnya. Siap menyerang secara berkelompok. Ningki mencibir. Tapi pada saat itu, monster yang sangat besar perlahan muncul dari laut. Tubuhnya ratusan kali lebih besar dari bayangan hitam. Ningki sedikit terkejut saat melihatnya. Ini jelas merupakan gurita raksasa. Kulitnya berwarna merah tua, dan matanya seperti permata hitam yang memantulkan cahaya menyelaukan. Ia menatap Ningki, dan ratusan tentakel menjulur dari laut, berayun dengan lembut. Ningki mengenali bayangan hitam yang baru saja menyerangnya. Itu adalah salah satu tentakel gurita raksasa ini. Esensi darah gurita raksasa itu sangat kuat. Bahkan dari jarak ratusan kaki, Ningki bisa merasakan esensi darah mengerikan yang mengalir di tubuhnya. Esensi darah yang sangat kuat. Seratus kali lebih kuat dari keturunan Titan di tahap pertama. Ningki sedikit mengernyit dan melirik atribut gurita raksasa itu. Monster tingkat elit di tahap awal alam transendensi, jerat langit bermata seribu. Poin kesehatan, 3 miliar 500 juta. 3 miliar 500 juta poin kesehatan. Ningki sedikit terkejut. Esensi darah orang ini sebenarnya sangat kuat. Dia hanya tidak tahu seberapa kuat pertahanannya. Tapi dari cara pedang pembunuh naga memotong tentakelnya, pertahanannya tidak sekuat itu. Bagaimana seorang kultifator alam transendensi tahap awal biasa bisa menandingi monster seperti itu? Semut, bau di badanmu sangat harum. Sebuah suara aneh terdengar di telinga Ningki. Kedengarannya seperti laki-laki, tapi bukan perempuan. Gurita raksasa, kamu bisa bicara. Ningki memandang pria yang oleh sistem disebut jerat langit bermata seribu. Matanya menyapu seluruh tubuhnya, mencari 998 mata lainnya. Jangan mengira hanya kalian manusia yang bisa berbicara. Kami para monster tidak bisa dianggap enteng. Suara itu terdengar lagi. Ningki memandang gurita besar itu dan tatapan aneh melintas di matanya. Menurutku, bahkan seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah pun mungkin tidak akan bisa menang melawanmu dengan mudah. Tapi karena sudah ada eksistensi sepertimu di tahap ketiga, mengapa ada begitu banyak kultifator yang bisa berhasil melewati tahap ketiga? Huh, orang itu mengurungku di sini dan menjadikanku target percobaan bagi kalian manusia. Kenapa aku harus mendengarkannya? Setiap saat, saya sedang tidur. Hanya beberapa tentakel dengan kesadaranku yang akan bermain-main dengan santai ketika seseorang datang. Suara androgini terdengar lagi. Gurita raksasa itu sepertinya mengungkapkan kemarahannya. Perairan di dekatnya mulai berputar dengan cepat, membentuk beberapa pusaran air raksasa. Dengan kata lain, jika aku mengalahkan salah satu tentakelmu, aku akan lulus. Tapi kenapa kamu tidak membiarkanku lewat sekarang? Ningki mengerutkan kening. Haha, itu karena badanmu wangi sekali. Baunya enak banget sampai-sampai mau tak mau aku terbangun dari mimpiku untuk melihat pria seperti apa dirimu. Gurita raksasa itu menari dengan gembira, matanya yang serakah tidak pernah lepas dari Ningki. Kamu, jangan bilang kamu ingin memakanku. Ningki menyentuh dagunya. Tentu saja aku ingin memakanmu. Apa kamu takut? Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Jika anda sangat takut, daging anda pasti akan menjadi sangat lesat. Saya merasa ada sesuatu di otak anda. Setelah saya memakannya, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, aku akan kabur dari tempat ini dan orang itu tidak akan bisa menemukanku lagi. Hahaha. Saat heboh, ombak di dekatnya langsung naik. Jadi ia merasakan inti dari Asura jahat. Aneh, bahkan lelaki tua Suan Zen itu tidak bisa merasakannya, tapi gurita raksasa ini bisa. Pikir Ningki. Saat ini, dia dianggap sebagai mangsa oleh gurita raksasa, dan cara dia memandang gurita raksasa juga seperti cara seorang pemburu memandang mangsanya. Aku akan memberimu dua pilihan. Aku punya kontrak hewan peliharaan iblis di sini. Tanda tangani dan jadilah hewan peliharaan iblisku, dan aku akan membiarkanmu hidup. Pilihan kedua, aku sudah lama tidak makan makanan. Ningki memandang gurita raksasa itu dan berkata dengan ringan. Kontrak hewan peliharaan iblis. Berengsek. Bahkan semut sepertimu yang bahkan tidak berada di alam transendensi ingin memperbudaku. Aku akan bertarung denganmu. Gurita raksasa itu marah. Dalam sekejap, ratusan tentakel menyapu Ningki. Kekuatan yang diberikan oleh setiap tentakel pada dasarnya setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator alam transendensi awal. Kalau begitu kamu pilih opsi kedua. Ningki mencibir. Bukan saja dia tidak mundur, tapi dia juga mengangkat pedang pembunuh naga dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, puluhan tentakel terpotong menjadi kabut darah di depannya. Namun, ada terlalu banyak tentakel, dan dia pasti tersapu beberapa kali. HP-nya perlahan berkurang. Kamu cukup kuat, semut. Suara gurita raksasa terdengar lagi, namun gerakannya tidak pernah berhenti. Itu masih menyerang Ningki, dan tentakel yang terputus tumbuh kembali dalam sekejap mata. Rasanya seperti ada aliran tentakel yang tak ada habisnya. Ningki menyadari bahwa setiap kali tentakelnya beregenerasi, HP-nya akan turun sekitar 5 juta. Dan setiap kali dia memotong tentakelnya, HP gurita raksasa itu juga akan turun sebesar 5 juta. Dua jam kemudian. HP gurita raksasa turun dari 3,5 miliar menjadi 700 juta, namun Ningki masih memiliki 600 hingga 700 juta HP. Pertahanan Ningki yang menakutkan dan bila tajamnya membuat gurita raksasa itu perlahan-lahan merasa khawatir, dan mulai merasakan sedikit kemunduran. Sial, kenapa aku tidak bisa membunuh semut ini? Ningki merasakan bahwa ia memiliki niat untuk mundur, jadi dia tidak lagi menunda dan langsung terbang menuju gurita raksasa itu. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong semua tentakel yang menghalangi jalannya. Dalam sekejap, dia muncul di depan gurita raksasa itu dan menatap kedua mata besarnya yang sedikit buta saat ini. Kamu tidak bisa mematahkan pertahananku sama sekali. Jangan sia-siakan usahamu. Ningki dengan santai mengayunkan pedang pembunuh naga dan memotong beberapa tentakel yang menyerangnya. Dia tersenyum pada gurita raksasa itu. Sialan mesum. Gurita raksasa itu mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan kemudian langsung tenggelam ke laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya tenggelam di laut. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ningki menebas, dan air laut langsung terbelah menjadi dua, memperlihatkan punggung gurita raksasa yang melarikan diri dengan panik. Tampaknya tebasan ini akan mengancam nyawanya. Gurita raksasa itu tiba-tiba meraung dan berbalik. 998 pasang bola mata tiba-tiba muncul di tubuhnya.